Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Dan murah rejekinya, amin Di kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi gembira ya Yang ditunggu-tunggu oleh semua para KPM PKH maupun BPNT Ada informasi penting Alhamdulillah undangan ini sudah dibagikan Dan diterima para keluarga penerima manfaat Ada undangan dari PT POS Indonesia Untuk pencairan bantuan 200 ribu rupiah per bulan Dan siapkan berkas-berkas ini untuk mencairkannya Serta cek status di aplikasi 6NG di hari ini Apakah bantuan PKH BPNT sudah berubah statusnya Menjadi periode September-Oktober 2023 Nah kira-kira informasi selengkapnya seperti apa Simak terus informasi video ini dan jangan di skip ya Agar tidak menimbulkan gagal paham Baik langsung saja Perlu diketahui bahwa pemerintah Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia Ini telah menerapkan aturan yang terbaru Terkait pencairan Bansos PKH Jika pada pencairan tahap kedua Bansos PKH itu dicairkan per 3 bulan Namun untuk pencairan bantuan PKH tahap 4 Di tahun 2023 ini Bantuan PKH itu akan dicairkan Per 2 bulan saja Sehingga nominal uang bantuan PKH Yang akan diterima Di tahap kedua Dan di tahap keempat Itu akan berbeda Dengan di tahap sebelumnya Selanjutnya perlu diketahui juga Bagi para KPM, PKH, dan BPNT Proses pencairan Bantuan sosial PKH BPNT Yang akan dilaksungkan oleh Kemensos Ini akan dilakukan secara bertahap Akan ada beberapa tahapan Termin pencairan Bantuan PKH tahap 4 Dan BPNT tahap 5 Seperti di pencairan sebelumnya Dan Alhamdulillah Di akhir bulan Oktober ini Akan ada penyaluran Bantuan asistensi yatim piatu Nah jadi bantuan itu Yang dimaksud adalah Bantuan yatim piatu Sebesar 200 ribu rupiah per bulan Jadi bantuan yang akan dicairkan Melalui PT POS tersebut Adalah bantuan atensi yatim piatu Bukan bantuan BPNT Untuk tahap yang kelima Yang cairnya lewat kartu KKS Dan untuk penyaluran Bantuan sembako Atau BPNT tahap yang kelima Saya menghimbau bagi para KPM Harap bersabar Kemungkinan Diprediksi Ini akan ada pencairan Di pertengahan Ataupun kalau tidak Di akhir bulan Oktober Itu sudah ada progres penyalurannya Hingga nanti memasuki Di bulan November tahun 2023 Nah untuk bantuan PKH Juga akan sama Sedangkan beberapa hari ini Mungkin saja Ada yang menginformasikan ya Bantuan yang masuk di kartu KKS Nah itu untuk penyaluran Susulan di tahap sebelumnya Bagi KPM Yang masih belum sempat tersalurkan Ataupun yang status KPM tersebut Di aplikasi 6NG nya Sudah berubah menjadi SPM Surat perintah membayar Ataupun bisa saja Daerah KPM tersebut Memang sudah dicairkan Daerahnya cair lebih duluan Dari daerah yang lain Itu bisa saja Seperti di tahap sebelumnya Juga pernah terjadi ya Ada daerah tertentu Yang lebih duluan cair Dari daerah lain Nah untuk di hari ini Status di 6NG Untuk bantuan PKH sendiri Yang dicairkan lewat kartu KKS Itu masih belum berubah Periode salurnya Nah jadi periode salurnya Ini masih bulan Juli dan Agustus Sedangkan untuk bantuan BPNT Di aplikasi 6NG Ini masih belum terupdate Periode salur yang terbaru Jadi periode salurnya Masih yang lama Yaitu Juli dan Agustus Nah jadi kesimpulannya Untuk periode salur September-Oktober Tahun 2023 Masih belum ada pembaharuan Di aplikasi 6NG Baik untuk bantuan PKH Maupun bantuan BPNT Jadi kita akan bisa memastikan Bahwa saldo yang masuk Di dalam kartu KKS Para keluarga penerima manfaat Di beberapa waktu yang lalu Itu bukanlah bantuan PKH tahap yang keempat Dan juga bantuan BPNT tahap yang kelima Jadi kalau ada misalnya Yang mengatakan Bahwasanya bantuan BPNT tahap kelima Sudah mulai dicairkan Untuk bank ini dan daerah ini Para keluarga penerima manfaat Ini harus cerdas Dan bisa memahami Mungkin saja daerah KPM tersebut Memang sudah ada saldo yang masuk Di kartu KKSnya Hal itu memang bisa saja terjadi Nah apapun yang terjadi Bagi para KPM Apabila bantuannya belum cair Hingga saat ini Tetap tenang dan bersabar Yang penting bantuannya itu Masih bisa dicairkan Bagi sobat media PKH dan BPNT Yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya Dan like-nya jika dirasa bermanfaat Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!